Yang pertama mungkin itu cocok di pasaran ekonomi, kalangan baik itu mahasiswa, keluarga, karena itu tuh khusus untuk individual ya, persaset. Jadi itu nanti kamu tinggal sobek aja kemasannya, tuang kopinya, kamu aduk, udah siap diminum, gak perlu repot-repot ke rumah, ataupun kamu harus green kopi kamu. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel Youtube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh di Kemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel TV Bisnis di segmen Ngobras Ngobrol Kemasan. Di sini saya, Ulya dari dikemas.com, kembali lagi menyapa teman-teman semua. Nah, di video-video sebelumnya nih, kita kan udah bahas beberapa hal ya tentang kemasan makanan, terus kalau udah upload dulu, mungkin nanti ada tentang kemasan plastik online shop. Buat teman-teman yang kepo, pokoknya jangan lupa cek channel TV Bisnis ini, scroll videonya ke bawah. Terus jangan lupa juga klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kemasan kopi ini. Buat teman-teman yang pengusaha kopi, pokoknya simak video ini sampai akhir, oke? Nah, kenapa kita biasanya kopi ya? Karena ini lagi musim hujan nih kebetulan teman-teman. Dan kebetulan lagi kita juga nggak boleh kan hangout, nongki-nongki kebanyakan di luar rumah. Nah, jadi kita mau coba bahas tentang kemasan saset kopi yang sekarang mungkin banyak banget dibutuhin teman-teman yang lagi di rumah aja. Karena daripada nongkrong di luar ya kan, lagi covid, terus bokeh mungkin ya, jadi kita bisa ngopi-ngopi di rumah aja sendiri. Lagi-lagi mungkin, nah tanggal tua belum gaji ya. Di sebelahku ini ada suaranya siapa ya? Sekarang kita coba kenalan nih sama CS yang wajah baru lagi nih di channel TV Bisnis. Selamat siang Mbak Ayu. Halo, selamat siang. Hai. Coba kenalan dulu dong sama teman-teman. Halo, perkenalkan. Saya Ayu, CS khusus kemasan kopi dari dikemas.com. Buat teman-teman yang punya usaha kopi, nanti bisa langsung menghubungi Mbak Ayu ya, di-direct nanti ke Mbak Ayu. Oke, nah sekarang Mbak Ayu, sebelumnya kan kalau kopi banyak cetaknya itu standing poach ya. Standing poach untuk kemasan kopi 100 gram, 200 gram, kayak gitu. Nah, kenapa sih kira-kira teman-teman itu dianjurkan untuk meng-upgrade kemasannya dari stand poach ke saset? Kalau pengusaha umum, pemula itu biasanya mereka menggunakan standing poach dan ketika proses penjualan itu mereka agak kesusahan. Karena untuk ukuran standing poach sendiri kan paling kecil itu 100 gram, untuk individual, pribadi kayak seperti anak kos, karyawan. Itu kesulitan kalau untuk membeli ukuran 100 gram, jadi untuk lebih efisien dan lebih ekonomis bisa langsung upgrade ke kemasan saset. Oh iya, jadi HPP kemasannya juga, untuk pengusaha ini HPP kemasannya juga bisa lebih murah ya pastinya kalau pakai saset. Tentunya kalau pakai saset ini nanti target pasarnya pasti juga lebih luas ya. Karena biasanya kalau stand poach itu mungkin lebih ke kafe-kafe gitu gak sih, untuk stok kopi, terus buat porsi keluarga yang besar gitu ya. Tadi kata Mbak Ayu kan untuk anak kos biasanya belinya yang ekonomis lah. Oke, terus manfaat dari kemasan saset itu sendiri apa Mbak Ayu? Pasti kan banyak nih manfaatnya. Yang pertama mungkin itu cocok di pasaran ekonomi, kalangan baik itu mahasiswa, keluarga, karena itu tuh khusus untuk individual ya, per saset. Jadi itu nanti kamu tinggal sobek aja kemasannya, tuang kopinya, kamu aduk, udah siap diminum, gak perlu repot-repot ke rumah. Ataupun kamu harus green kopi kamu. Terus yang kedua itu, itu travel pack. Jadi kamu tuh bisa bawa kemana aja, kamu mau naik gunung, kamu mau traveling, kamu kerja pun bisa tetap sambil minum kopi. Yang keem tiga itu mungkin kemasannya lebih efisien di bawah ya. Karena kecil, ya travel pack, terus memudahkan konsumen juga. Oh iya bener-bener banget. Karena harganya ekonomis kan, di pasaran paling jualnya harga dari seribu sampai lima ribu rupiah aja. Oh iya bener, jadi buat teman-teman yang ini nih hobi naik gunung nih, kayak pas banget. Iya betul. Kalau misalnya bawa kopi ya, nanti di atas gunung sambil ngopi-ngopi gitu. Nah, dari banyak kegiatan yang bisa bawa saset kopi tadi, tentunya tadi ya pasarnya pasti lebih luas sih yang layanan. Jadi di kemas.com sendiri itu banyak kemasan saset ya, banyak macemnya ya kan Mbak Ayu. Banyak macemnya, mungkin bisa dikenalin dulu Mbak Ayu sasetnya. Yang pertama itu ada saset sablon, saset sablon itu seperti ini. Jadi kemasannya itu bahannya aluminium foil. Aluminium foilnya itu beda ya sama metallis, kalau metallis itu nanti lebih tebal. Jadi kalau aluminium foil sablon contohnya seperti ini. Terus yang kedua itu ada yang metallis, yang metallis yang contohnya yang ini ya. Tapi ini khusus warna hitam. Iya, itu doff ya warnanya hitam. Terus yang ketiga itu ada saset printing. Saset printingnya juga ini bahannya aluminium foil, lapisannya itu tapi art paper. Oh iya. Ini bisa tiata full warna, disainnya juga bisa sesuai dengan produk kakak sendiri. Coba kita lihat perbedaannya deh. Kita bedakan. Jadi ini bisa lebih real ya teman-teman gambarnya. Terus warnanya juga lebih full warna. Kalau ini kan lebih simple ya. Lebih simple, lebih sederhana. Jadi ini nanti bisa dimasukkan ke dalam box. Oh iya biasanya gitu benar-benar. Terus ada lagi Mbak Ayu, terus yang terakhir itu kopi saset yang rencengan. Nah ini dia. Ini yang biasa ada di pasaran pada umumnya ya kan ya. Yang di warung-warung ya. Iya betul sekali. Nah terus tentunya kalau misalnya ini Mbak Ayu kan tadi kita bahas untuk pengusaha pemula juga ya. Nah ini kan kalau setau saya nih, ini kan kalau misalnya kemasan renceng itu perlu mesin pengemas otomatis ya kan. Nah di dikemas.com ini teman-teman kabar baiknya adalah sekarang kita tuh udah bisa bantu jasa kemas ya Mbak Ayu ya. Iya betul sekali. Mungkin bisa dijelasin dikit ke teman-teman teknisnya gimana nih kalau teman-teman ada yang mau pakai jasa kemas dari dikemas.com. Jadi nanti konsumen itu hanya perlu kirim kopi kamu ke kantor kami. Nanti kopi kamu akan sampai di rumah kamu dalam bentuk rencengan. Oh iya berarti udah dikemasin dari sini ya. Iya betul. Dan untuk desain sendiri nanti kalian sudah pre-desain. Pre-desain, desain full warna depan belakang maupun nanti jenis kopinya tuh mau yang model stick, mau yang model trisad seal atau center seal pun itu bisa. Jadi nanti kalian bisa custom ukuran sasetnya sesuai dengan produk kopi kamu mau dijual berapa. Oh iya praktis banget ya. Terus apa namanya tentunya nih gak cuma buat kopi aja ya Mbak Ayu kalau misalnya teh gitu bisa kan ya? Bisa Kak. Nanti bisa buat bubuk coklat, bisa buat teh, bisa untuk yang lain juga. Oke jadi kesimpulannya nih sekarang di dekemas.com itu teman-teman udah menyediakan jasa kemas untuk kopi, teh yang kalian tuh pengen jual rencengan ya. Tanpa perlu kalian punya mesin pengemas otomatis nih buat yang pemula pasti kabar baik banget nih ya. Jadi nanti kemasan udah dibuatkan disini, desain dibuatkan disini, dikemasin sekalian ya kan tinggal terima beres aja tinggal dijual ya. Tinggal dijual kalian tinggal pasarin aja kopi kalian. Wah siap nih seru banget nih. Terus kalau untuk minimal cetaknya tentunya lebih terjangkau ya Mbak Ayu ya? Ya minimal cetaknya lebih terjangkau daripada pabrikan. Jadi kalian gak perlu pusing mikirin aduh kalau saset kan harus minimal ordernya di atas 100 ribu pieces. Nah dikemas gak sebanyak itu. Iya untuk jasa kemas ini pokoknya kabar baik banget nih buat teman-teman yang memulai usaha atau mungkin yang udah menjalankan usaha tapi pengen coba ke segmen saset ini oke? Iya. Terus ada lagi yang mau disampaikan Mbak Ayu? Sepertinya itu dulu. Ya mungkin ada mungkin kedepannya ada kemasan yang baru lagi bisa diobrolin lagi sama Kak Uliah sendiri ya. Oke baik. Nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut nanti bisa menghubungi Mbak Ayu. Seperti biasa kontaknya Mbak Ayu akan kita taruh di deskripsi box. Di bawah nanti ya Kak ya. Teman-teman cek ya. Oke makasih ya Mbak Ayu buat obrol-obrol santainya hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Amin. Buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa klik like. Jangan lupa komen di bawah juga. Kira-kira mau info kemasan apa lagi nih? Kalian bisa komen di bawah. Terus jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya untuk info update video terbaru dari channel TV Business. Oke. So that's all for today video. See you guys in the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.